salam sejahtera Malaysia salam hiburan semua selamat datang ke channel berita Malaysia kini TV ini untuk kupasan berita hiburan tanah air apa yang saya ingin kongsikan kepada anda semua adalah berita yang dipetik daripada istirawani kenyataan putri syarat sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like check comment dan subscribe channel ini dengan gunakan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita yang dikongsikan selanjutnya Putri Sarah menyesal kawin dengan Samsul apabila Putri Sarah membuat pengapuan hari ini kekesalan yang dilakukan dalam hidupnya ialah berkawin dengan Samsul konflik rumah tangga Putri Sarah Ahlyana Megat Kamarudin dan Samsul Yusuf terus memperlihatkan tanda-tanda belum reda apabila kedua-dua mereka saling berbelas kenyataan di media sosial terbaru Putri Sarah membuat pengakuan kekesalan yang dilakukan dalam hidupnya ialah berkawin dengan pengarah film matkilau kebangkitan pahlawan itu pengakuan itu dibuatnya dalam hantaran di akaun Instagram pribadinya hari ini dalam masa yang sama Putri Sarah membuat permintaan buat kesekian kalinya daripada Samsul supaya menceraikan dalam masa yang sama Putri Sarah membuat permintaan buat kesekian kalinya daripada Samsul supaya menceraikannya agar dia dapat keluar daripada perkawinan yang disifatkannya penuh toksik aku hanya mau move on dan gembira bersama anak-anak aku satu benda yang paling aku yakin menyesal aku lakukan dalam hidup aku ialah berkawin dengan kau tapi aku bersyukur dapat mak dan bapak mertua yang paling terbaik dalam hidup aku kata Putri Sarah yang memberi penghargaan kepada Datuk Yusuf Maslam dan Datin Fatima Ismail yang juga bapak dan ibu Samsul Putri Sarah turut berikrar akan menghargai Yusuf dan Fatima sebagai bapak dan ibunya sehingga ke surga gelap dalam hantaran itu juga aktis artis berkenaan turut meluakan bertapah dia sudah terlalu penat untuk melalui proses yang penuh drama ini sejujurnya aku sangat penat dengan semua drama yang berlaku kepada Muhammad Samsul kau tak nak lagi bagi nafkah aku suka hati kau kau anak menang kau menanglah aku kalah kau jawab kat akhirat nanti aku hanya mau keluar daripada perkawinan toksik ini tulis Putri Sarah dalam hantaran yang bercampur bahasa Melayu dan Inggris itu ibu kepada dua orang anak itu juga menegaskan sekiranya Samsul mendambahkan kemenangan daripada pebicaraan kes itu dia sedia memberikannya kepada suaminya yu nak menang yu ambillah semua harta-harta yu aku tak nak satu sen pun cuma nak hak anak sebagai ayah bertanggung jawab lepaskan aku ceraikan aku pinta Putri Sarah daripada Samsul pada 18 April lalu pasangan berkenaan pada asalnya dijangka menuhi jalan penyelesaian terhadap krisis rumah tangga mereka namun keadaan sebaliknya pula berlaku apabila Samsul menarik balik keputusannya untuk menceraikan Putri Sarah Samsul berkata keengganan yang melepaskan Putri Sarah disebabkan oleh istrinya menambah beberapa termah dalam perjanjian penceraian mereka termasuklah isu nafkah dan kes terhadap madunya Irakazal Samsul dan Putri Sarah ini bernikah pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan sepasang cahaya mata, saikul islam, dan sumaya dan mengajutkan pada 6 Januari lalu Samsul mengajutkan dunia hiburan apabila membuat pengakuan dengan madunya Irakazal dengan menikahi Irakazal di Thailand jadi saudara dan saudari semua itu saja berita hari ini semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa jadi sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa sekian dan terima kasih, jumpa lagi semua yang sendiri, tiap kali tengok muka semua ya baik kak Sarah, jangan bagi muka yang support aku itu paling-paling saudara dan saudari semua itu saja berita hari ini yang dapat saya kongsikan kepada anda jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita yang dikongsikan kepada anda dari semasa ke semasa dan kepada subscribe channel ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan video terima kasih dan diberikan kepada anda sekian dan terima kasih tak cakap pasal tarik balik kes saman ke atas iraq azar dan keluarganya dia mengatakan setelkan satu persatu bukan nak tarik balik kes yang difailkannya ke atas iraq azar dan keluarganya jadi, samsul yusuf mahu kes saman yang putri Sarah lakukan ataupun failkan ke atas keluarga gazar ditarik balik namun tidak untuk putri Sarah karena itu adalah senjata utama beliau dan semalam sempat dia memberi kenyataan bahawa kalau samsul tak nak masuk penjara jangan ikut campur dalam urusan mereka tetapi samsul masih memberi ataupun mempertahankan keluarga istri keduanya itu nah saudara dan saudari semua itu sahaja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis dan kepada subscribe channel ini terima kasih saya ucapkan semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimorakan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini dan apa juga pekerjaan yang anda lakukan semoga ada hasil yang lumayan dan kepada anda yang baru saja menonton video-video dari channel ini jangan lupa like, share, komen, dan support channel ini dan menekan butang subscribe dan lonceng supaya anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa jadi sekian dan terima kasih itu saja untuk hari ini semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya yang saya akan kongsikan dalam channel ini sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam berita selanjutnya semoga semuanya memperoleh hasil yang lumayan dan kepada anda yang baru saja menonton video daripada channel ini jangan lupa untuk follow channel ini jadi sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam selamat menikmati